Sempat dinyatakan hilang sejak Jumat lalu seorang bocah perempuan berusia 9 tahun warga banter gebang kota Bekasi ditemukan meninggal dunia terbungkus karung. Saat ditemukan jasad korban berada di dalam lubang air dengan kondisi terbungkus karung. Diduga korban dibunuh oleh tetangganya sendiri yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Sebelum ditemukan tewas orang tua dan warga sempat melakukan pencarian di sekitar lingkungan rumah dan melalui media sosial. Saat melakukan pencarian warga sempat mencurigai rumah salah satu warga. Warga dibantu petugas kepolisian langsung menggeledah rumah terduga pelaku dan akhirnya menemukan jasad korban dalam lubang mesin pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Usai menangkap terduga pelaku, polisi melakukan olah TKP lanjutan dengan membongkar coran semen baru yang berada di dalam rumah pelaku untuk memastikan apakah ada korban lain. Namun setelah dibongkar tidak ditemukan korban lain. Polisi kini tengah mendalami motif pelaku. Dari hasil pengamatan diduga ada satu titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru. Maka di satu titik lokasi tersebut sudah kami lakukan penggalian sedalam hampir satu meter namun tidak ditemukan ada korban lainnya lagi. Usai diotopsi di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, bocah perempuan yang ditemukan tewas di lubang mesin pompa air dimakamkan. Keluarga pun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebelum dimakamkan korban GH disemayamkan di rumah duka dan disalatkan. Diiringi keluarga dan warga korban dimakamkan di TPU Asem yang tidak jauh dari rumah korban. Pihak keluarga yang diwakili kakek korban meminta pelaku yang tidak lain adalah tetangga korban dihukum seberat-beratnya. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alexander Blugur di Bekasi. Selat malam Alex, terkait dengan kasus update kasus ini, terkait dengan motif pelaku, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Ya memang, Maria dan Saudara memang tempat saya menggabungkan saat ini di belakang saya adalah rumah tetangga korban sekaligus pelaku pembunuhan dari bocah perempuan berumur 9 tahun berinisial GH. Yang ditemukan memang tewas di dalam lubang pompa air dengan jasadnya yang terbungkus karung 50 kg. Saat ini memang petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan di mana memang tadi siang kepolisian dari Pores Metro Bekasi Kota bersama dengan Posek Banter Gebang melakukan olah TKP lanjutan. Karena pada saat penangkapan pelaku dan ditemukan jasad korban ini ada di dalam rumah ini ada dua gundukan tanah seperti itu di mana salah satu ini ada lubang yang baru seperti itu baru digali yang memang akan rencananya akan digunakan untuk menguburkan korban di dalam rumah. Sementara itu ada satu titik lain yang itu coran semen yang masih baru memang diduga memang dicurigai kebawah kepolisian bahwa ada dugaan ada korban lain yang dikubur. Namun kepolisian telah melakukan penggalian pada siang hari tadi dan didapatkan bahwa sedalam galian ini digali sedalam satu meter tapi tidak ditemukan korban lain. Selain itu memang juga saat ini polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap bocah 9 tahun yang memang pada Jumat lalu ini sempat menyatakan hilang oleh pihak keluarga. Siang keluarga juga telah melakukan pencarian di wilayah sekitar terutama di dekat sekitar rumah pelaku karena memang korban ini sempat terlihat bermain di area sekitar rumah pelaku di mana memang dari keterangan warga ini bahwa korban ini sempat diimini-imini atau dirayu dengan pelaku dengan memberikan uang. Dan pada saat itu memang korban pasca terjadi itu telah menghilang. Mario. Ya Alex ada motif yang dihubung-hubungkan informasi yang dihubung-hubungkan dengan adanya dugaan praktik perdukunan. Ini seperti kata polisi juga apakah betul cerita seperti itu yang bisa Anda laporkan kepada kita? Ya memang sudah di keterangan kasetresin Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan bahwa pasca olah TKP lanjutan siang tadi dengan melakukan salah satu titik yang dicurgai coran semen yang masih baru yang diduga memang untuk menguburkan korban lain ternyata tidak ada. Memang kepolisian juga menggedah isi rumah seperti itu. Memang di dalam rumah ini dari kepolisian menemukan memang beberapa foto anak yang berbeda di dalam rumah dan juga ada ditemukan seperti barang-barang klinik atau perdukunan seperti itu seperti kendi maupun bunga-bunga. Sementara itu dari warga sekitar mengatakan bahwa sosok dari pelaku ini yang berinisial DS ini memang dikenal orangnya tertutup seperti itu dan juga temperamental. Memang pelaku ini diketahui berprofesi sebagai mekanis dengkel dan juga supir angkot sebelumnya. Saat ini memang juga pelaku ini memang diketahui tinggal di rumah adiknya ini sudah selama 3-4 tahun dan juga memang pelaku ini ditinggalkan oleh sang istri dan juga anaknya karena memang pribadinya yang memang temperamental dan sering melakukan kekerasan kepada sang istri. Ya Alex, kalau dari penelusuran yang Anda lakukan atau mungkin dari informasi yang mungkin Anda dapatkan dari tetangga ataupun dari pihak keluarga, ini bagaimana hubungan pelaku dan juga keluarga korban? Apakah memang mereka dekat atau memang karena jaraknya cukup jauh mungkin akhirnya tidak saling bertugus apa, tidak saling kenal atau bagaimana dari investigasi atau laporan Anda di lapangan, temuan Anda? Memang kalau dari rumah korban dan juga dari rumah pelaku ini memang hanya berjarak sekitar 100 meter dan memang diketahui dari teman ini awalnya menghilang korban ini sempat terlihat bermain dan juga bermain di depan rumah pelaku seperti itu dan juga bahwa keluarga korban ini memang mengenal tapi tidak secara mendalam seperti itu pihak keluarga mengenal dari pelaku ini. Memang pelaku ini juga sempat melakukan perlawanan seperti itu saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada yang dilakukan pada Sabtu, maksud kami minggu dini hari tadi. Memang kepolisian juga melakukan penyelidikan saat ini terkait dengan motif apa pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap bocah 9 tahun. Ya Alex, ini bagaimana dengan proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya memang pelaku saat ini masih dilakukan pemiksaan secara intensif yang tadinya memang dipegang oleh POSEC Bantar Kebungang namun dilimpahkan ke unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Karena memang saat ini keterangan dari pelaku ini memang masih berubah-ubah seperti itu karena polisnya masih mendalami apakah memang ada motif apakah yang dilakukan oleh pelaku menghabisi korban ini. Karena memang juga di dalam rumah ini ditemukan beberapa foto-foto anak-anak yang juga alat-alat praktek perdukunan yang seperti kendi dan bunga. Mario? Ya kita tunggu proses hukum selanjutnya dan juga penggalian motif oleh pihak kepolisian. Terima kasih Alexander Belengur dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.